Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana bencana alam tahun 2017-2019 kembali digelar. Pada sidang lanjutan tersebut, jaksa penuntun umum menolak eksepsi terdakwa. Bertempat di salah satu ruangan TBKOR pengadilan negeri Jambi, Senin 27 April siang sidang lanjutan kasus dugaan tindak binana korupsi dana bencana alam Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2017-2019 kembali digelar. Persidangan ini dipimpin langsung oleh Yandri Romi, diselenggarakan dengan sistem online menggunakan videokonferensi. Pada persidangan tersebut, ketiga terdakwa yakni Saiful Afrizal selaku anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode 2019-2024, Wardodi Arya Putra selaku pelaksana proyek, serta Asril selaku kabit bencana BPBD Kabupaten Kerinci. Ketiga terdakwa tersebut menjalani proses persidangan secara terpisah. Untuk dua orang terdakwa yakni Saiful Afrizal dan Wardodi Arya Putra, harus menjalani penundaan persidangan dikarenakan enam orang saksi yang diharuskan hadir tidak dapat dihadirkan. Direncanakan dua terdakwa tersebut akan menjalani proses persidangan pada Rabu 29 April. Sedangkan untuk terdakwa Asril menjalani proses persidangan pembacaan eksepsi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada pembacaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menolak pemelaan yang disampaikan penasihat hukum pada persidangan sebelumnya. Berikut, satu, menyatakan pengolong seluruh tukeratan atau materi eksepsi yang dibuat juga kepada penasihat hukum terdakwa. Dua, menyatakan terdakwa penuntut Umum. Penuntut Umum, sah menurut hukum. Tiga, menyatakan melanjutkan pembelian pergerakan atas penuntut Umum terdakwa Asril dan STT dengan berdasar seluruh temuan kami. Ketika terdakwa ini kami berjalanan disampaikan dalam kesidangan pada hari ini, sering tanggung, 27 April 2020. Sebelumnya ketiga terdakwa diamankan dalam dakwaan Jaksa, ia menyatakan ketiga terdakwa bersalah dalam perbuatan bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian negara. Ketiga terdakwa diancam melanggar Pasal 2 Ayat 1, J.O. Pasal 18 Ayat 1, 2, dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, J.O. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP J.O. Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Serta dakwaan Subsider Pasal 3 J.O. Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana dalam perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, J.O. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, J.O. Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Ketiganya diduga terlibat tindak korupsi pada proyek bantuan bencana alam dalam bentuk pekerjaan jalan yang menghubungkan Pugut Mudik dan Sungai Kuning Kabupaten Kerinci dengan pagu anggaran senilai 5 miliar rupiah. Pada pekerjaan tersebut terindikasi adanya tindak korupsi dengan perhitungan kerugian negara mencapai 473 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!